Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Kembali lagi dalam program Mari Membaca Alkitab Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus terima kasih Untuk berkatmu pada hari ini Tuhan sudah berkati kami dari pagi sampai malam hari Sebentar kami akan merenungkan firmanmu Tuhan yang berkati kami supaya kami boleh mengerti dan menjalankan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman yang datang kepada Yeremia daripada firman Tuhan Bunyinya Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan Serukanlah disana firman ini Dan katakanlah Dengarlah firman Tuhan Hai sekalian Orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan Beginilah firman Tuhan semesta alam Alah Israel Tidak menindas orang asing Yatim dan janda Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini Dan tidak mengikuti Allah lain Yang menjadi kemalanganmu sendiri Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu Dari dahulu kala sampai selama-lamanya Tetapi sesungguhnya Kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah Masakan Kamu mensuri Membunuh Bersinah Dan bersumpah palsu Membakar korban kepada Baal Dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal Kemudian kamu datang berdiri kehadapanku Di rumah yang atasnya Namaku Diserukan sambil berkata Kita selamat Supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang ke sini Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu Rumah yang atasnya namaku Diserukan ini Kalau aku Aku sendiri melihat semuanya Dengan demikianlah firman Tuhan Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang disilok itu Dimana aku membuat namaku diam dahulu Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya Karena kejahatan umatku Israel Maka sekarang Oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga Demikianlah firman Tuhan Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan Sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus Dan kamu tidak mau menjawab Sekalipun aku berseru kepadamu Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu Dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu Dan kepada nenek moyangmu itu Akanku lakukan seperti yang telah kulakukan kepada silo Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku Seperti semua saudaramu Yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan Tetapi engkau Janganlah berdoa untuk bangsa ini Janganlah sampaikan keseruan permohonan dan doa untuk mereka Dan janganlah desa aku Sebab aku tidak akan mendengarkan engkau Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda di jalan-jalan Yerusalem Anak-anak memungut kayu bakar Bapak-bapak menyalakan api Dan perempuan-perempuan meremas adonan Untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga Dan orang mempersembahkan korban surahan kepada ala lain Dengan maksud menyakiti hatiku Hatiku kah sebenarnya yang mereka sakiti Demikianlah firman Tuhan Bukankah hati mereka sendiri Sehingga mereka menjadi malu Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Sesungguhnya Murkaku dan kehangatan amarahku Akan tercurah ke tempat ini Ke atas manusia Ke atas hewan Ke atas pohon-pohonan di padang Dan ke atas hasil tanah Amarah itu akan menyala Menyala dan tidak padam-padam Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelianmu Dan nikmatilah dagingnya Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir Aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian Hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka Dengarkanlah suaraku Maka aku akan menjadi alamu Dan kamu akan menjadi umatku Dan ikutlah Seluruh jalan yang kuperintahkan kepada mu Supaya kamu berbahagia Tetapi mereka tidak mau mendengarkan Dan tidak mau memberikan perhatian Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini Aku mengutus kepada mereka hambaku Para nabi hari demi hari terus menerus Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku Dan tidak mau memberi perhatian Bahkan mereka menagarkan tengkuknya Berbuat lebih jahat dari nenek moyang mereka Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini Mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka Mereka tidak akan menjawab engkau Sebab itu katakanlah kepada mereka Inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka Dan yang tidak mau menerima pengajaran Ketulusan mereka sudah lenyap Sudah hapus dari mulut mereka Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya Sungguh orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku Demikianlah firman Tuhan Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikan Di rumah yang atasnya namaku Diserukan ini untuk menaciskannya Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang bernama Tophet Di lembah Benhinom Untuk membakar anak-anaknya Laki-laki dan perempuan Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan Dan tidak pernah timbul dari dalam hatiku Sebab itu sesungguhnya tuh Waktunya akan datang Demikianlah firman Tuhan Bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tophet dan lembah Benhinom Melainkan lembah pembunuhan Orang akan menguburkan mayat di Tophet Karena kekurangan tepat Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara Serta binatang-binatang di bumi Dengan tidak ada yang mengganggunya Di kota-kota Yehuda Serta di jalan-jalan Yerusalem Suara kuhentikan Suara kegirangan Dan suara sukacita Suara pengantin laki-laki Dan suara pengantin perempuan Sebab negeri itu akan menjadi tempat yang tandus Pada masa itu Demikianlah firman Tuhan Tulang-tulang Raja-Raja Yehuda Tulang-tulang pemuka-pemukanya Tulang-tulang imam-imam Tulang-tulang nabi-nabi Dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem Akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka Dan diserahkan Di depan matahari Di depan bulan Dan di depan segenap tentara langit Yang dahulunya disintai Diabdi Diikuti Ditanyakan Dan disembah oleh mereka Semuanya itu Tidak akan dikumpulkan Dan tidak akan dikuburkan Mereka akan menjadi pupuk di ladang Tetapi Semua orang yang masih tinggal dari kaum Yang jahat ini Akan lebih suka mati Daripada hidup di segala tempat Kemana aku mencerai berikan mereka Demikianlah firman Tuhan Semesta alam Engkau harus mengatakan kepada mereka Beginilah firman Tuhan Apabila orang jatuh Masakan ia tidak bangun kembali Apabila orang berpaling Masakan Ia tidak kembali Mengapakah bangsa ini berpaling Terus menerus Mereka berpegang pada tipu Mereka Menolak untuk kembali Aku telah memperhatikan dan mendengarkan Mereka tidak berkata dengan jujur Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya Dengan mengatakan Apakah yang telah kulakukan ini Sambil berlari semua mereka berpaling Seperti kuda yang mencaburkan diri Kedalam pertempuran Bahkan burung ranggung di udara Mengetahui musimnya Burung tekukur Burung layang-layang Dan burung bangau Berpegang pada waktu kembalinya Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan Bagaimanakah kamu berani berkata Kami bijaksana Dan kami mempunyai taurat Tuhan Sesungguhnya Pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi Kebohong Orang-orang bijaksana akan menjadi malu Akan terkejut dan tertangkap Sesungguhnya Mereka telah menolak firman Tuhan Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka Sebab itu Aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain Ladang-ladang mereka kepada penjajah Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar Semuanya mengejar untung Baik nabi maupun imam Semuanya melakukan tipu Mereka mengobati luka putri umatku Dengan memandangnya ringan Katanya Damai sejahtera Damai sejahtera Tetapi tidak ada damai sejahtera Seharusnya mereka merasa malu Sebab mereka melakukan kecicikan Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu Dan tidak kenal noda mereka Sebab itu mereka akan rebah Di antara orang-orang rebah Mereka akan tersandung jatuh Pada waktu mereka dihukum Firman Tuhan Aku mau memungut hasil mereka Demikanlah firman Tuhan Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur Tidak ada buah arah pada pohon arah Dan daun-daunan sudah layu Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka Orang-orang yang akan melindas mereka Mengapakah kita duduk-duduk saja Berkumpulah dan marilah Pergi ke kota-kota berkubu Dan binasa di sana Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita Memerima kita minum racun Sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Kita mengharapkan damai Tetapi tidak datang sesuatu yang baik Mengharapkan waktu kesembuhan Tetapi yang ada hanya kengarian Dengus kuda musuh terdengar dari Dan karena bunyi ringkik kuda Jantan mereka gemetarlah seluruh negeri Mereka datang dan memakan Habis negeri dan isinya Kota dengan penduduknya Lihatlah aku melepaskan keantaramu Ular-ular beludak Yang tidak dapat dimanterai Yang akan memakut kamu Demikianlah firman Tuhan Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku Hatiku sangat pedih Dengar Seruan putri bangsaku Dan minta tolong Dari negeri yang jauh Tidak adakah Tuhan di Sion Tidak adakah rajanya di dalamnya Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku Dengan patung-patung mereka Dengan dewa-dewa asing sia-sia Sudah lewat musim menuai Sudah berakhir musim kemarau Tetapi kita belum diselamatkan juga Karena peluka putri bangsaku Hatiku luka Aku berkabung Kedahsyatan telah menyergap aku Tidak adakah balsam di Gilead Tidak adakah tabib disana Mengapakah belum datang juga Kesembuhan luka putri bangsaku Sekiranya kepalaku penuh air Dan mataku jadi pancuran air mata Maka siang malam aku akan menangisi Orang-orang putri bangsaku yang terbunuh Sekiranya di padang gurun Aku mempunyai tempat penginapan Bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan Maka aku akan meninggalkan bangsaku Dan menyingkir daripada mereka Sebab sekalian adalah orang-orang bersinah Suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia Mereka melenturkan lidahnya Seperti busur, dusta dan bukan kebenaran Merajalilah dalam negeri Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal Baiklah setiap orang yang berjaga-jaga terhadap temannya Dan janganlah percaya kepada saudara manapun Sebab setiap saudara adalah penipu ulung Dan setiap teman berjalan kian kemari Sebagai memfitnah Yang seorang menipu yang lain Dan tidak seorang pun berkata benar Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat Penindasan ditimbuni penindasan Tipu ditimbuni tipu Mereka enggan mengenal Tuhan Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka Sebab apakah laki yang dapat ku lakukan terhadap putri umatku Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh Perkataan dari mulutnya adalah tipu Mereka berbicara damai dengan teman-temannya Tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadaan terhadapnya Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini Demikianlah firman Tuhan Masakan aku tidak membalas dendamku Kepada bangsa yang seperti ini Menangis dan merintihlah mereka gunung-gunung Dan merataplah karena padang rumput di gurun Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak Baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang Semuanya telah lari Supaya ia dapat memberitahukannya Apakah sebabnya negeri ini binasa Tandus seperti padang gurun Sampai tidak ada orang yang melintasinya Berfirmanlah firman Tuhan Oleh karena mereka meninggalkan tauratku Yang telah kuserahkan kepada mereka Dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku Dan tidak mengikutinya Melainkan mengikuti kedegilan hatinya Dan mengikuti para baal Seperti yang diajarkan kepada mereka Oleh nenek moyang mereka Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Alah Israel Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini Makan ipuh dan minum racun Aku akan menyarakkan mereka Ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka Oleh nenek moyang mereka Dan aku akan melepas pedang mengejar mereka Sampai aku membinasakan mereka Perhatikanlah Panggillah perempuan-perempuan beratap Supaya mereka datang Dan suruhlah orang-orang Kepada perempuan-perempuan yang bijaksana Supaya mereka datang Biarlah bersegera Dan meratap Karena kita Supaya mata kita Mencucurkan air mata Dan kelopak mata kita Melelehkan air Sebab terdengar ratapan dari Sion Wahai binasalah kami Kami sangat dipermalukan Sebab kami harus meninggalkan negeri ini Karena rumah-rumah kediaman kami Direpohkan orang Maka dengarlah firman Tuhan Hai perempuan-perempuan Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan Dan oleh setiap perempuan Nyanyian ratapan Kepada temannya Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita Masuk ke dalam istana-istana kita Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan Pemuda-pemuda dari lapangan Mayat-mayat manusia berhantaran Seperti pupuk di ladang Seperti berkas gandum di dagang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya Tetapi siapa yang mau bermegah Baiklah bermegah karena yang berikut Bahwa ia memahami dan mengenal aku Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia Keadilan dan kebenaran di bumi Sungguh semuanya itu aku sukai Demikianlah firman Tuhan Lihat waktunya akan datang Demikanlah firman Tuhan Bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunit kulit katannya Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling Orang-orang yang diam di padang gurun Sebab segala bangsa tidak bersunat Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya Dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu Hai kaum Israel, beginilah firman Tuhan Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit Sekalimun bangsa-bangsa gentar terhadapnya Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesiasiaan Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditepang orang dari hutan Yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu Orang memperindahnya dengan emas dan perak Orang memperkuatnya dengan paku dan baluk Supaya jangan goyang Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun Tidak dapat berbicara Orang harus mengangkatnya Sebab tidak dapat melangkah Janganlah takut kepadanya Sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat Dan berbuat baik pun tidak dapat Tidak ada yang sama seperti engkau Ya Tuhan Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan Siapakah yang tidak takut kepadamu Ya raja bangsa-bangsa Sungguh Kepadamulah seharusnya sikap yang demikian Sebab diantara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa Dan diantara raja-raja mereka Tidak ada yang sama seperti engkau Berhala itu semuanya bodoh dan dungu Betunjur Dewa itu sia-sia Karena itu hanya kayu belaka Berak kepingan dibawa dari tarsis Dan emas-emas dari ufas Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda Semuanya buatan orang-orang ahli Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar Dia lah Allah yang hidup dan raja yang kekal Bumi goncang karena murkanya Dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya Beginilah harus kamu katakan kepada mereka Para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi Akan lenyap dari bumi dan kolong langit ini Tuhan lah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya Yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya Dan membatangkan langit dengan akal budinya Apabila ia mendengarkan suaranya Menderulah bunyi air di langit Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi Ia membuat kilat serta dengan hujan Dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya Setiap manusia ternyata bodoh Tidak berpengetahuan Dan setiap pandai emas menjadi malu Karena patung buatannya Sebab patung-patungannya itu Adalah tipu Tidak ada nyawa di dalamnya Semua adalah kesiasiaan Pekerjaan yang menjadi buah ecekan Dan yang akan benasa pada waktu dihukum Tidaklah begitu dia yang menjadi bagian Yaakub Sebab dia lah yang membentuk segala-segala selainnya Dan Israel adalah suku miliknya Namanya ia Tuhan semesta alam Angkutlah barang-barangmu negeri ini Hai orang-orang berada dalam pengabungan Sebab beginilah firman Tuhan Sesungguhnya Sekali ini aku akan melemparkan penduduk negeri ini Dan aku akan menyesatkan mereka Supaya mereka merasakannya Selakalah aku karena penyakitku Lukaku tidak tersembuhkan Aku berpikir Ah inilah sesuatu kepedihan yang harus aku tanggung Kremahku sudah dirusak Dan semua talinya sudah putus Anak-anakku telah pergi daripadaku Tidak ada lagi Tidak ada lagi yang mendirikan kemahku Dan yang memintangkan tindaku Sungguh gembala-gembala sudah menjadi bodoh Mereka tidak menanyakan petunjuk Tuhan Sebab itu mereka tidak berbahagia Dan seluruh binatang gembalaan mereka Menterai-berai Terdengarlah suatu berita bunyinya Kegembaran besar akan datang dari tanah seplah utara Untuk membuat kota-kota Yudem menjadi sunyi sepi Menjadi tempat persembunyian serigala-serigala Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya Hajarlah aku ya Tuhan tetapi dengan selayaknya Jangan dengan murkamu supaya aku jangan kau binasakan Tumpahlah kepenasan amarahmu ke atas bangsa-bangsa tidak mengenal engkau Ke atas kaum-kaum yang tidak menyerukan namamu Sebab mereka telah memakan Yaakub dan menghabisinya Dan membuat tempat kediamannya menjadi poing Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Selamat malam saudara Saudara suatu kali ada anak bernama Liz Liz berdiri Ia terlihat seperti seorang bodoh Sementara semua temannya tertawa Karena Liz tidak dapat memikirkan tanggapan Atas kata-kata seseorang yang melukai perasaannya Dan ternyata itu sebelumnya sudah pernah terjadi Liz mengetahui bahwa nantinya Ia akan dapat banyak ide Namun itu sudah terlambat Namun saudara pada waktu berikutnya Ketika ia berada dalam situasi yang sama Liz akan lebih siap Bahkan Ia menyiapkan temannya Agar ia dapat membalas Dengan mengolok-ngolok temannya Saudara mengapa kita melakukan hal tersebut Satu terhadap yang lain Bukannya kita mencoba Untuk membangun satu sama lain Kita malah justru Membuang banyak waktu Untuk mencari-cari cara yang cerdik Dalam menghancurkan Satu dengan yang lain Saudara inilah yang diselamatkan Tersebut dengan dosa Keremia mengatakan dalam pasal 9 ayat yang ketiga Mereka melenturkan lidahnya seperti busur Mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan Dan lagi Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh Mereka berbicara damai dengan temannya Tetapi dalam hatinya Mereka merancang penghadangan terhadapnya Saudara apakah kita mendapati diri kita Kadang-kadang menyiapkan perangkap Bagi rekan-rekan kita sendiri Kita mengharapkan ada situasi yang sempurna Agar kita dapat menjatuhkan mereka Dengan kata-kata kita Saudara jika pikiran tersebut Terlintas dalam benak kita Untuk menyerang orang lain hari ini Ingatlah Bahwa Allah Lebih menyukai kita Menggunakan kata-kata Untuk membangun satu dengan yang lain Bukan untuk menjatuhkan Satu sama lain Kiranya Tuhan menolong kita Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan Ajarlah kami Tolonglah kami Untuk dapat mengendalikan kata-kata kami Hari ini dan seterusnya Kiranya mulut yang Tuhan berikan Kami pakai untuk mendorong sesama kami Untuk membangun sesama kami Ingatkan kami ya Tuhan Ketika kami terpikir untuk menjatuhkan seseorang Dengan kata-kata kami Kiranya Tuhan yang menolong kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih.